Nah disini sudah ada ya opsi auto reconnectnya Jadi seperti itu cara install atau secara pasang auto reconnect secara manual ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Baik sebenarnya banyak permintaan ya dari teman-teman Minta dibuatkan IPK untuk libernate auto reconnect ya Akan tetapi mohon maaf teman-teman saya belum sempat Namun kali ini saya akan memberikan tutorial secara manual saja ya Sama kok intinya libernate nya nanti bisa auto reconnect teman-teman Nah baik disini bisa kita lihat libernate yang saya install disini bukan yang auto reconnect ya teman-teman Jadi belum ada opsi belum ada kotak untuk dicentang untuk auto reconnect teman-teman Jadi ini masih yang biasa sama seperti di firmware sebelumnya Baik nanti teman-teman tinggal download di deskripsi File nya libernate.drip kemudian di extract ya teman-teman Extract to libernate Sorry saya Disini ada libernate sih soalnya Jadi ganti nama dulu ya teman-teman Misalkan saya beri aja tanda X disini Ya Oke saya extract to sini ya Nah ini ada foldernya teman-teman Baik disini sudah ada keterangan sebenarnya ya Jadi teman-teman bisa langsung memperhatikannya sendiri Tanpa harus melihat video juga teman-teman Nah baik disini ada file path Teman-teman bisa lihat ini adalah posisi dimana peletakan file yang seharusnya diletakkan Jadi seperti itu ya teman-teman Nah baik kita akan buka file manager Kita menggunakan file manager ya Kemudian kita ke Apaan sini ya Oh sorry Nah kemudian kita ke folder root dulu ya Kita folder root Seperti ini teman-teman Kemudian selanjutnya ke libernate.bin Ya libernate.bin Nah disini kita harus letakkan file autorecon.sh teman-teman ya Nah kita tinggal klik upload Kemudian Profile Kemudian kita cari file-nya ya disini Nah yang ini Autorecon.sh Jadi kita upload seperti ini teman-teman Jika sudah Kita Rubah permissionnya ya Ke 755 juga Seperti ini Jadi tinggal klik Angka 0644 ini teman-teman Nah kemudian di bawah sini Execute Centang semua ya teman-teman Kemudian change Sudah ya Jadi otomatis sudah berubah menjadi 755 Nah baik yang kedua sekarang Adalah file service.sh Root libernate bin service.sh ya Nah berarti masih tetap di folder ini ya teman-teman Service.sh Nah ini dihapus dulu Service.sh dihapus Kemudian kita upload ya teman-teman Kita upload service.sh yang ini Oke sudah Selanjutnya kita ubah permissionnya juga ya Service.sh juga ke 755 teman-teman Oke sudah ya Service.sh 755 Nah kemudian selanjutnya adalah Root libernate system configuration Berarti kita kembali ya Root libernate Libernate system Nah config.json disini kebetulan sudah ada Jadi dihapus dulu ya teman-teman Hapus Oke sudah Jadi langsung upload lagi yang Ini ya Config.json Nah kemudian Nah kemudian permissionnya juga kita Rubah menjadi 755 teman-teman Oke sudah Nah selanjutnya File Api.php Ada di www.libernate ya Berarti kita harus Pindah folder ke www.libernate Nah disini sudah ada Api.php Kita hapus dulu teman-teman Kemudian kita upload Api.php ya Oke sudah Kita Berarti permissionnya juga Ke 755 teman-teman Oke sudah Selanjutnya adalah Libernate Js Index .js ya Berarti di folder www.libernate.js Nah Libernate.js Berarti disini teman-teman Nah disini kebetulan sudah ada juga Index Kita hapus Index.js Kita hapus Kemudian Kita upload Index.js Oke Sekalian juga permissionnya Kita ganti ke 755 Sudah ya teman-teman Nah Berikutnya adalah Index.php Ada di folder Libernate Berarti kita balik Ke folder Libernate Index.php Ini kita hapus Oke Kemudian Kita upload ya Index.php Oke Sudah teman-teman Kita ubah juga Permisionnya Sekalian Index.php Kita ubah ke 755 Juga Oke Selesai Nah coba kita buka Libernate Teman-teman Nah disini sudah ada ya Opsi Auto Reconnect Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.